Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhadap semua santri nahbatul ulama dari Sabang sampai Maroke Al-Fakir ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan satu dua oknum yang membahas tentang masalah Nasab Awliya Utisah yakni Walisono dimana ketika membahas Nasab Walisono dua oknum ini membawa-bawa almamater satu lembaga satu pesantren yaitu pesantren Sitogiri seakan-akan memaksakan kehendak memaksakan secara sepihak kalau pondok pesantren Sitogiri ini Nasabnya intisak kepada Walisono dan Walisono keatasnya intisak kepada Obaidila hal ini sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan dimana Masyaih atau Kiai di Sitogiri memang Nasabnya tersambung kepada Walisono akan tetapi Walisono keatasnya Nasabnya tidak tersambung kepada Obaidila bukan berarti akan menjadi satu hal yang diasumsikan tidak suka kepada Obaidila bukan seperti itu akan tetapi di dalam meneliti mencari dan mengkaji menvalidasi kebenaran Nasab tidak boleh dilakukan dengan cara subjektifitas tendensius tidak boleh dilakukan dengan mencari pembenaran saja apalagi pembenaran setia kalau itu dilakukan berarti ada kepentingan kalau sesuatu yang dilakukan sudah berkepentingan ini akan jauh daripada kebenaran Masyaih Sitogiri Nasabnya memang tersambung kepada Walisono akan tetapi Walisono keatas Nasabnya sama sekali tidak tersambung kepada Obaidila penelitian Nasab keluarga Sitogiri ini dilakukan kurang lebih dalam waktu 5 tahun melakukan mukobalah melakukan komparasi data manuskrip melakukan kajian ilminya yang sehingga 2018 sampai 2019 Nasab Masyaih Sitogiri ini sudah mendapatkan syahatnya syahatnya dari mana syahatnya dari Ahlul di mana leluhur Masyaih Sitogiri ini berasal yaitu syahatnya daripada Nakobah Marukum itu yang pertama yang kedua syahatnya dari Irak kemudian mendapatkan syahatnya dari Damascus mendapatkan syahatnya dari Turki mendapatkan syahatnya dari Jordan dan sebelum para nakib Nakobah Internasional ini memberikan syahatnya kepada Masyaih Sitogiri sebelumnya dilakukan pentahkikan oleh siapa? oleh keluarga Sitogiri baik internal ataupun eksternal dan pada waktu itu yang melakukan pentahkikan adalah salah satunya Giyai Nur Hasan bin Wazi kemudian Giyai Fuad bin Nur Hasan kemudian Giyai Nawawi bin Afujari beliau-beliau itu yang melakukan pentahkikan yang kedua di dalam proses pentahkikan kemudian pentas Seha Nasab keluarga Sitogiri prosesnya itu hampir satu tahun dalam memverifikasi menvalidasi para nakib internasional ini prosesnya hampir satu tahun mengkomparasikan dan mentahkik mencocokkan dari beberapa data tahan keluarga dari beberapa kitab makhutot baik yang di Sitogiri ataupun di internal keluarga Sitogiri bahkan melakukan komparasi dengan catatan makhutot yang ada di Ahlun Dalar yaitu Maroko Irak dan Damascus yang sehingga memakan waktu kurang lebih hampir satu tahun intihaul khayahnya para nakib nakobah ulama Ahlun Nasabah yang dari Maroko yang dari Irak yang dari Turki ini melakukan kunjungan silatul rohmi kepada pesantren Sitogiri yang sehingga para nakobah ulama Ahlun Nasabah internasional ini secara mutlak memberikan syahadah kepada masyayah Sitogiri sampai sekarang syahadah daripada nakobah nakobah internasional ini bisa dilihat bisa dibaca ketika kita melakukan silatul rohmi atau soan kepada masyayah Sitogiri dikarenakan syahadah nasab masyayah Sitogiri ini diletakkan di ruang tamu kurang lebih seperti itu intinya mengenai nasab Sitogiri ini sudah soheh mutlak soheh dan sudah mendapatkan syahadah daripada nakobah internasional Syed Asror ini tersambung kepada Syed Sulaiman Syed Sulaiman ini tersambung kepada Syed Abdul Qadir Al-Jindani Syed Qadir tersambung kepada Syed Hassan Mungkin Al-Fakir mohon dicukupkan di dalam pembahasan nasab wali Songo membawa nama-nama masyayah syogiri atau pesan Sitogiri Wallahu muafiq ila qamithariq Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh